Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling berbagi. Firman Tuhan yang disampaikan pada kebaktian penyegaran iman ini saya ambil jalan keselamatan. Bagi kita sebagai umat Kristen, jalan keselamatan sangat tidak asing di telinga kita. Karena saat ini ada sebagian orang percaya, asalkan percaya kepada Tuhan maka dia sudah menemukan jalan keselamatan itu. Maka itu hari ini kita bersama-sama boleh membaca beberapa firman Tuhan untuk bersama-sama kembali dapat saling mengingatkan Apakah hanya percaya saja kepada Tuhan kita sudah mendapatkan jalan keselamatan tersebut. Di dalam kitab kejadian pasal 28, ini satu peristiwa yang sangat tidak asing bagi kita. Yaitu saat Yaakub diberitahu oleh ibunya bahwa abangmu setelah ayahmu meninggal dia akan membunuhmu. Kenapa Esau memembunuh Yaakub? Cerita ini sangat klasik dikarenakan Yaakub telah mengambil berkat kesulungan dari ayahnya. Jelas ini boleh kita sebut dosa. Kenapa saya berani sebutkan dosa? Karena dia menipu ayahnya dengan saran ibunya. Maka dia menyamar seperti Esau. Karena dalam dosa itulah akhirnya dia melarikan diri. Karena dosa itu pula jasmaninya terancam kematian. Maka dengan saran ibunya dia melarikan diri. Ini sangat korelasi dalam kehidupan. Kehidupan kita sebagai umat. Hari ini kita sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya jasmani kita saja yang terancam oleh maut. Tetapi sesungguhnya jiwa dan roh kita juga sudah terancam. Disebabkan karena nenek moyang kita telah jatuh ke dalam dosa. Maka itu ada satu kemiripan yang dilakukan oleh Yaakub dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Tidak ada satu manusia di dunia ini tidak takut mengalami kematian. Tapi nyatanya sekarang ini banyak orang tidak takut mati. Diwujudkan bunuh diri. Setiap hari kalau kita melihat di dunia maya. Ada saja orang yang tidak takut mati diwujudkan bunuh diri. Apakah orang yang bunuh diri itu tidak takut mati? Dalam agama Kristen. Kematian itu bukan hanya secara fisik. Karena umat Kristen pun akhirnya juga mengalami kematian fisik. Di dalam Alkitab hanya ada dua contoh manusia yang tidak mengalami kematian fisik. Satu adalah Henok. Satu lagi adalah Elia. Selebihnya orang yang begitu dekat dengan Allah pun tetap mengalami kematian fisik. Bahkan Allah yang menjelma menjadi manusia pun pernah mengalami kematian fisik. Jadi apa sih yang disebut kematian itu? Kematian itu sesungguhnya definisinya adalah penderitaan. Nah ini yang mungkin bagi kita sebagai manusia di dunia ini tidak menyadari. Kematian yang sesungguhnya itu adalah penderitaan. Apa bukti kematian itu adalah penderitaan? Kita lihat dalam catatan sejarah manusia saat jatuh ke dalam dosa. Apa kata Allah kepada manusia saat engkau makan buah pengetahuan baik dan buruk? Engkau pasti mati. Nyatanya setelah manusia makan tidak mengalami kematian. Itu fakta. Kalau Adam dan Hawa saat makan buah pengetahuan baik dan buruk itu mati. Maka kita hari ini tidak ada. Karena kita adalah keturunan Adam. Jadi apa sih definisi kematian? Yaitu kutukan. Apakah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa manusia tidak mengalami penderitaan fisik? Sebenarnya ada. Cuma saat itu bukan penderitaan. Apa buktinya? Allah memberitahu kepada manusia. Kuasailah bumi. Apa ini bukan satu penderitaan? Peliharlah tamat. Apa ini bukan satu penderitaan? Jadi jangan punya persepsi ikut Tuhan Yesus tidak ada penderitaan fisik. Ikut Tuhan penderitaan fisik itu juga ada. Dan ini dibuktikan saat manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu sudah disampaikan oleh Allah kepada manusia. Tetapi setelah mereka melanggar perintah Allah. Maka terkutuklah. Disebutkan laki-laki harus mengeluarkan keringat untuk mendapatkan makanan. Perempuan saat mengandung dan melahirkan dalam keadaan sakit. Itu kutukan. Itulah yang disebut maut. Kematian. Maka itu orang yang bunuh diri sesungguhnya mau menghindari penderitaan. Tapi penderitaan yang dihindari hanya bersifat sementara. Karena ada penderitaan yang menunggu dia saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Yaitu penghakiman. Orang yang bunuh diri bagi umat Kristen. Jelas diimani tidak akan mendapatkan tempat yang menyenangkan. Maka itu. Orang yang sudah percaya Tuhan. Jika sungguh-sungguh mengerti kebenaran ini. Dia tidak mau bunuh diri. Kita sungguh bersyukur. Hari ini kita semua telah menerima dia sebagai juru selamat. Tapi hari ini saya mau mengajak jalan keselamatan. Saat Yaakub disuruh oleh ibunya. Pergilah ke kampung halamanku. Dia hidup sebatang karat. Biasa hidup bersama-sama ibu. Bersama-sama ayah. Bersama-sama abang. Bisa bercengkrama. Sekarang hidup menyendiri. Berjalan dalam perjalanan yang bukan menempuh perjalanan yang pendek. Tetapi perjalanan itu sungguh cukup jauh. Untuk ukuran saat itu. Maka di dalam perjalanan itulah Yaakub akhirnya tertidur di satu malam. Dan bermimpilah sebuah tangga. Ingat satu tangga. Nah satu tangga ini jelas Yaakub melihat malaikat turun naik di tangga itu. Itulah jalan menuju ke atas. Jadi keselamatan ada jalannya. Maka itu di era teknologi sekarang ini. Sadar ataupun tidak. Teknologi ini membantu saudara untuk. Saya untuk mengarahkan ke sesuatu yang jelas arah itu sudah dikehendaki oleh kita. Tapi nyatanya teknologi yang sudah begitu maju pun tidak menjamin saudara dan saya sampai ke tujuan sejalan apa yang kita kehendaki. Mungkin kita punya pengalaman ya. Di zaman sekarang kita dibuat bodoh dengan teknologi itu. Ya. Google Map. Ya. Kadang-kadang diarahkan ke tempat yang jelas-jelas bagi kita asing. Bahkan kadang-kadang dibawa ke arah yang sebenarnya bukan jalan yang baik. Saya ambil satu contoh. Berapa waktu yang lalu saya bersama beberapa jemaat pergi ke Bromo. Dari malam. Dengan dibantu Google Map. Luar biasanya. Kita dibawa ke tempat jalan pedesaan. Yang berbatu-batu. Dikarenakan kita menempuh perjalanan di malam hari. Akan kita tidak tahu apakah jalan ini sungguh baik adanya. Karena melalui Google Map itulah kita percaya. Ujungnya apa? Kesasar. Ya kebetulan disini ada saudara seiman kita dari Fatmawati. Mungkin ada pengalaman yang cukup menyenangkan. Saat ke Bali juga sama. Ikut Google Map. Ujung-ujungnya akhirnya jalan buntu. Teknologi. Nah karena teknologi itulah manusia mengandalkan keadaan ini. Hingga daya ingat kita terhadap jalan menjadi hancur. Dalam kehidupan keimanan kurang lebih ada persamaan. Teknologi kadang-kadang membuat jalan yang telah Tuhan tetapkan dibuat kabur oleh teknologi-teknologi itu. Apa buktinya? Sekarang bukan lagi satu rahasia ya. Ilmu jiwa berkembang begitu rupa. Sulap luar biasa. Dan ini semua pengetahuan. Ini bukan berbicara iman. Sulap itu kecepatan tangan. Sulap itu dengan pemikiran manusia. Hingga manusia yang tidak mengerti dibilang luar biasa. Ilmu jiwa hari ini. Saudara yang terikat dengan narkoba. Di hipnoterapi. Bisa hilang saat itu. Takut terhadap sesuatu. Di hipno. Bisa punya keberanian. Luar biasa. Luar biasa gak ini? Apa ini tidak mengaburkan firman? Jadi di satu sisi sungguh sangat membantu kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Tetapi ingat di sisi lain. Kita akan dikaburkan oleh kadang-kadang tadi. Maka itu jalan keselamatan. Hari ini apakah hanya sebatas mengenal Yesus? Sebagai juru selamatnya? Tidak. Walaupun Alkitab sangat jelas mengatakan. Di dalam Injilionus fasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya akan diselamatkan. Nah barang siapa percaya kepada anaknya yang tunggal diselamatkan. Nah permasalahannya anak tunggal itu diungkatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanas fasal 14 ayat yang ke-6. Ini juga ayat yang sangat klasik. Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Jadi jalan keselamatan itu hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus. Dan ingat ada tiga perkara yang harus sama-sama kita gali di zaman sekarang ini. Diungkatkan jalan kebenaran hidup. Hari ini kita sudah menemukan jalan itu. Atau dengan kata lain bahasa kerennya mendapatkan petunjuk. Tetapi petunjuk itu belum begitu jelas kalau detailnya tidak saudara dan saya ketahui. Sama ya. Saya tahu ke Surabaya. Surabaya letaknya di Jawa Timur. Tapi kalau saudara tidak bisa melihat peta atau membaca peta yang salah. Sampaikah kita ke Surabaya? Jelas tidak mungkin. Kita harus tahu jalan saat kita mau menempuhnya. Padahal untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jalannya jelas beda dengan jalan yang ada di permukaan bumi ini. Karena hari ini banyak manusia mengatakan banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju puncak gunung. Kalau ke Roma kita yang ada di Indonesia bisa melalui laut. Bisa melalui udara. Kalau ke puncak gunung bisa berbagai macam arah. Seluruh mata angin bisa sampai ke puncak gunung. Artinya apa? Banyak cara menuju ke puncak gunung. Tapi hari ini Tuhan Yesus kata hanya melalui dirinya kita boleh dapat selamat. Maka itu kata kebenaran itu apakah hanya sebatas mengenal Yesus sebagai juru selamat? Ternyata tidak. Maka saya sering mengartikan secara mudah untuk kita terima. Kalau hari ini kita mau pergi ke satu negara. Kan harus ada beberapa syarat. Tidak mungkin syarat itu tidak kita penuhi. Jika salah satu syarat itu tidak ada saudara akan disuruh kembali. Diusir. Disuruh pulang. Apa sih syaratnya? Pasport. Kalau di luar Asia mungkin visa. Yang ketiga tiket. Saudara punya visa. Punya pasport. Tidak punya tiket. Bisa gak sampai ketujuan? Bisa. Hanya kemungkinan bisa. Yaitu berenang. Gratis. Ya kan? Ada gila sedikit ya. Berenang. Gratis. Sampai ketujuan kemana? Ya ke kuburan. Jelas harus ada tiket. Entah tiket kapal. Atau tiket pesawat. Apanya tiga? Mungkin satu lagi. Uang. Minimum tiga itu harus kita penuhi. Salah satu tidak ada. Kemungkinan sampai itu. Mujijat besar ya. Saya bilang mujijat besar. Saya tidak berani mengatakan. Tidak sampai. Ya tadi yang saya bilang. Berenang. Entah berbulan-bulan. Kalau di Banjarmasin. Ya tusuk saja pisang itu. Batang pisang. Beberapa batang itu. Terus kasih saja. Layar. Entah sarung. Ya buatlah itu layar. Arungilah. Samudera raya. Bisa sampai mujijat besar. Syukur-syukur ada ikan seperti Yunus. Datang. Telang. Muntah. Kan mujijat besar. Tapi ini kan sesuatu yang saya bilang mustahil. Ini kan banyolan umat Kristen. Saking berimannya. Kadang-kadang ada sebagian orang percaya seperti ini. Tidak ada uang. Tidak ada tiket. Sampai. Apa buktinya? Nyatanya dalam kehidupan kalahan Kristen. Mempermudah. Mengurangi. Rambu-rambu. Yang sebenarnya sudah begitu jelas. Itu terus kita singkirkan pelan-pelan. Dengan apa? Logika-logika yang bisa diterima secara akal sehat. Apa contohnya? Tuhan Yesus berkata. Sebelum dia naik ke surga. Apa kata dia? Saya yakin ini kita hafal ya. Saya enggak buka Alkitab. Matius pasal 28. Ayat 19 dan 20. Apal di luar kepala. Semua umat Kristen dihapal. Baptislah mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Rauh Kudus. Baptis. Jadikanlah mereka murid. Markus 16.16. Baptis. Percaya dan dibaptis. Akan diselamatkan. Kalau bahasa Mandarin. Pasti diselamatkan. Jadi batisan satu syarat. Nah bagaimana caranya? Gimana nanti? Padahal Alkitab belum berubah. Pedoman umat Kristen hanya ini. Apapun alirannya. Saya tidak menyebut aliran. Tapi apapun alirannya. Selain gereja setan. Selain itu. Ini sama. Kita satu peta. Kita satu petunjuk. Masa di satu petunjuk. Ada berbagai cara. Baptis saja. Sering diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Karena logika manusia bekerja. Contoh saja. Saya ambil contoh-contoh yang nyata. Bagaimana seseorang. Saat percaya Tuhan. Mau dibaptis. Tapi hidup di Padang Burut. Kan tidak ada air di situ. Ini contoh yang ekstrim. Contoh yang lain. Bagaimana orang mau dibaptis. Padahal sudah sekarat. Ada di rumah sakit. Memang. Dekat laut. Dekat sungai. Tapi sudah sekarat. Dan sadar. Bukan sekarat tidak sadar. Sudah oksigen. Pakai masker tadi. Saudara Budiono sebutnya. Itu kan lebih parah daripada colok hidung sini ya. Infus. Kiri kanan. Gimana nih? Logika bekerja. Karena logika bekerja carilah ayat-ayat yang sebenarnya toleransi itu tidak kita temukan. Ini contoh. Maka itu sebagai umat Kristen. Jangan terjebak apa kata orang. Jangan terjebak karena teknologi yang sudah berkembang begitu maju. Tapi mulai sekarang ini coba perhatikan jalan itu. Dan jalan ini tidak berubah. Firman Allah tidak pernah berubah. Tuhan Yesus katakan walaupun langit bumi berubah. Firman tidak berubah. Nah ini harus di aminkan. Kalau saudara dan saya. Mengaminkan kebenaran itu. Maka kita sama-sama coba menggalinya. Cari. Apakah ini sungguh sudah sejalan dengan peta Alkitab itu. Atau ternyata kita perlu perbaikan. Tidak identik terus saling menjeleka. Tidak identik. Kita harusnya saling berbagi. Karena kebenaran ini bukan milik saudara dan saya saja. Kebenaran ini sesungguh milik setiap orang yang sudah memegangnya. Masalahnya saat itu kita mau gali tidak. Jadi mengenai baptisan saja itu perlu penggalian. Saya tidak menguraikan panjang lebar. Karena masalah waktu. Apakah hanya baptisan? Tidak. Nanti kita akan bersama-sama mohon roh kudus. Nah terhadap mengenai kebenaran roh kudus pun. Gereja punya pandangan masing-masing. Nah apakah pandangan itu semua benar? Kita harus gali. Kita tidak perlu mencari-cari kesalahan. Kita mau gali. Apakah sungguh kebenaran roh kudus itu. Saat saudara dan saya percaya roh kudus telah dicurahkan. Atau masih ada sesuatu yang perlu kita gali. Dan ini saya juga tidak paparkan. Kenapa? Masalah waktu. Karena mau saya gali semua ini kita. Penyegaran iman kita tidak cukup satu jam. Apa hanya roh kudus saja harus kita gali. Tidak. Basu kaki juga harus kita gali. Karena itu jalan keselamatan. Sudah ada tiga ya. Ini seperti anak tangga. Cuman paling dasar itu percaya. Percaya pun harus digali. Kenapa? Apa hanya percaya kepada Yesus saja? Ternyata tidak. Karena Yesus, Bapak, gereja. Itu satu kesatuan. Bukan tiga. Satu kesatuan. Karena gereja itu sebagai alat penyelamatan. Tuhan mempercayakan gerejanya sebagai alat penyelamatan. Itu sangat jelas apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Wawenang dimana itu? Wawenangnya ada di dalam gereja. Jadi gereja. Kebenaran. Yesus. Satu kesatuan. Nah, ini harus digali. Kalau kita hanya percaya Yesus, tidak percaya gerejanya. Hati-hati. Kita boleh berbeda organisasi. Di Indonesia ini organisasi gereja itu sangat banyak. Berapa? Sepuluh tahun yang lalu, kalau tidak salah. Saya pernah bertemu, dikumpulkan ya, oleh dulu dirijen, Ibu Gultong. Menyampaikan, di Indonesia ini sinode gereja itu ada 300 lebih. 325 kalau tidak salah. Organisasi itu. Sinode itu organisasi. Ajaran, ada 27. Jadi Kristen itu ada 27 macam ajaran. Karena pemerintah tidak mengurus agama. Pemerintahnya mau melindungi agama. Maka walaupun Kristen begitu banyak ajar, tetap pemerintah lindungi. Sampai yang dipandang oleh Kristen zaman dulu sesat pun, sekarang dilindungi. Bisa dibayangkan ada 27 ajaran. Semua mengklaim benar. Sama enggak? Sebagai pemimpin gereja itu, jelas dia berkata, kami benar. Nah, tinggal kita sebagai umat. Masa satu buku, ada 27 ajaran. Kan saya sering berkelakar dengan generasi muda. Rumus Pitagoras yang dibuat oleh manusia saja, sedunia. Dasar rumus Pitagoras itu ada berbeda enggak? Sedunia. Berbagai macam bahasa. Dasar ya, sisi miring bisa kita hitung sisi siku-siku di antara salah satu. Atau sisi miringnya bisa kita hitung dengan diketahui sisi siku. Dua sisi siku. Sedunia. Akui rumus itu. Miris enggak hari ini, kita punya buku yang sama. Kalau akhirnya mempunyai pandangan yang berbeda, tidak ada masalah. Maka itu kita berbagi. Bukan terus saling mengeleka, berbagi. Jika Tuhan berkenal, saudara dan saya akan melihat ternyata jalan keselamatan itu tidak sederhana yang sering oleh orang Kristen katakan. Apa hanya tiga keadaan tadi? Baktisan, terima roh kudus, basu kaki, tidak. Surat Ibrani dengan jelas mengatakan. Jika saudara dan saya tidak menguduskan hari sabat, Maka saudara tidak akan dapat mendapatkan sabat yang kekal. Artinya hari sabat juga salah satu syarat keselamatan. Kita sebagai jemaat gerijus hati, sungguhkah sudah menguduskan hari sabat dalam satu minggu, satu hari itu kita koreksi diri. Kenapa? Karena sampai sekarang, apakah sungguh dari Jumat sore sampai Sabtu sore kita sungguh telah menguduskan hari sabat? Ingat kata menguduskan bukan hanya saudara dan saya ada di gereja. Di gereja pun kadang-kadang kita tidak menguduskan sabat. Buktinya, kita berkata-kata sia-sia. Itu bukti, bukan saudara termasuk saya. Jadi kita masih belajar. Itu semua tidak lain adalah kita kembali diingatkan. Ada sabat kekal yang akan kita terima. Maka itu saat saudara dan saya terus diingatkan mengenai sabat ini, Maka secara langsung saudara dan saya diingatkan mengenai surga yang sesungguhnya. Jika saudara dan saya sungguh-sungguh mengingat surga yang sesungguhnya, Maka penderitaan hidup kita di dunia ini tidak sebanding. Di ibaratkan saya sudah tahu itu peta, Saya mau jalani peta itu sampai ketujuan. Bukan di tengah jalan berhenti. Berhenti tidak sampai. Ini ibarat seorang pelari di depan sudah garis finish, Tapi tidak mau lagi berlari. Hanya memandang garis finish itu. Kan tidak sampai. Semua berbondong-bondong yang paling belakang pun, Walaupun sudah tertati-tati sampai ke garis finish, Saudara dan saya hanya memandang garis finish itu. Kenapa? Karena merasa diri ya, Ada cerita kan dongeng anak-anak, Kura-kura dengan kelinci ya. Saudara dan saya jadi kelinci. Bukan jadi kura-kura. Kura-kura itu jalan terus. Walaupun pelan, Tapi pasti. Harusnya kita jadi kura-kura. Syukur-syukur jadi kelinci sampai ke tempat garis akhir. Maka itu dalam surat Ibrani disebutkan. Tanpa kekudusan kitab Roma, Kita tidak bisa melihat Allah. Maka menguduskan hari sabat, Menjadi bayangan kehidupan saudara dan saya, Menjadi pelaku firman. Yang bertambah hari, Bertambah bulan, Bertambah tahun, Bertambah banyak. Bukan terbalik. Nah itu sebagai orang yang sudah percaya, Jika mengerti jalan ini, Dia tidak merasa diri, Saya sudah cukup. Karena masih banyak yang harus dilakukan. Dan ini kadang-kadang kita mau delegasikan. Tadi pagi kita sudah mendengar ya, Kotbah saudara Filip. Saya ambil sedikit petikan. Jangan jadi ikan teri. Tahu ikan teri berguna. Tapi tidak masuk ke dalam pasu. Terjaring, Tetapi diakhir. Kita harusnya mau jadi ikan kakap, Ikan tenggiri yang besar-besar itu. Ada di dalam jala. Atau di dalam jaring saat itu. Tidak mungkin ya, Tenggiri itu bisa dijaring. Di jala, tidak mungkin. Biasanya dijaring. Umumnya dipancing. Karena giginya sangat tajam. Dan dia akan memakan, Ikan-ikan yang kecil. Nah kita mau menjadi ikan yang akhir, Dibawa ke dalam pasu. Artinya dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan akhirnya ikan terakhir ya. Seperti ikan buntal. Ya jelas, Orang Jepang suka. Tapi bagi kita yang tidak bisa memotong ikan itu, Malah jadi kematian kan. Tidak terpakai. Ya. Banyak ikan-ikan yang akhirnya, Terbuang kembali. Walaupun sudah masuk ke dalam jaring itu. Nah maka itu hari ini, Kita harus menggemukkan diri. Bukan makan ya. Makan itu gemuk. Bikin penyakit. Gemuk rohani tidak mungkin penyakit. Gemuk rohani tambah kuat. Gemuk rohani tambah dewasa. Dan Rasul Paulus sangat jelas mengatakan itu. Jangan terus kita jadi bayi. Seharusnya saudara sudah menjadi pengajar. Kalau zaman itu Rasul Paulus katakan, Tiga tahun harusnya kalian sudah jadi pengajar. Ya kita sepuluh tahun lah. Makanya saya tidak jemuk-jemuk dorong jemaat ya. Tidak jemuk-jemuk. Jangan jadi bayi. Terus maunya dikelonin. Ah saya tidak punya karunia. Belum juga coba. Ya. Belum juga kita coba. Sudah bilang tidak punya karunia. Apa ini yang disebut mengejar kekudusan? Tahu itu kebenaran. Tapi kita biarkan. Apa ini disebut saya mengejar kekudusan? Kan kemengejar itu ada usaha. Berhasil nomor seratus. Saya agak ekstrim ambil contoh. Berhasil itu nomor seratus. Tapi usaha dulu. Kan tadi saudara Filip kata, Kalau Tuhan menyertai yang tidak punya karunia pun berkarunia kan? Percaya gak ini? Jangan hanya di mulut. Amin, amin, amin. Nyatanya kita gak bergerak. Percuma. Usaha dulu. Kalau memang Tuhan tidak memberi saya karunia mulut, Ya bisa saja Tuhan beri karunia saya kaki, tangan. Tapi ingat. Suatu saat alam memberi karunia bukan hanya satu macam. Ingat. Lima talenta. Diberikan ke satu hamba. Lima karunia. Luar biasa. Kebayang gak? Kalau semua orang Kristen punya lima talenta. Semua dikembangkan seratus persen. Apa Injil ini tidak tersebar begitu cepat? Nah bagaimana saudara dan saya bisa bertukar pikiran kalau sendiri aja gak ngerti? Dikit-dikit hamba Tuhan. Dikit-dikit saudara seiman. Kita sendiri tidak mau belajar. Ini ibarat anak kita, kita biarkan bodoh selama-lamanya. Biarkan anak orang lain yang pandai. Ada gak orang tua seperti ini? Seperti di dunia ini tidak ada. Kecuali orang tuanya gila. Kecuali itu. Biarkan anaknya bodoh sampai tua. Gereja tidak berharap memperlakukan semua umat bodoh seperti ini. Maka itu kita bersama-sama belajar menggali kebenaran itu. Agar kekudusan kita ini tidak setaknan. Mengalami perubahan. Mengalami kemajuan. Saat kerohanian saudara dan saya mengalami kemajuan. Disitulah kita bisa lihat tambah jelas penyertaan Allah. Selama kerohanian saudara dan saya jadi baik. Gimana kita bisa melihat Allah itu luar biasa? Susah. Gimana yang disebutkan nubuat-nubuat itu akan terjadi? Kan luar biasa nubuat itu. Kalau saudara baca kitab Yesaya fasal 2 luar biasa gak? Nginjil itu gak susah sebenarnya. Sangat tidak susah. Karena orang datang ke rumahnya. Minta diajar kebenaran. Tidak susah. Kenapa jadi susah sekarang ini? Jangan salahkan Tuhan. Saudara dan saya membaca petanya sudah keliru. Intinya kan disitu. Termasuk saya. Saya tahu Yesaya fasal 2 itu luar biasa. Tapi hanya sebatas tahu. Tidaknya sampai sekarang kita sulit buat orang mau mendapatkan ajarannya. Maka itu kita semua ya. Apapun aliran agama kita. Terutama Kristen. Apa yang dikatakan oleh Allah ini seharusnya menjadi bekal bagi kita masing-masing. Kita mau suatu saat kita sungguh-sungguh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita. Mungkin hari ini belum mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Mungkin juga sudah mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Tetapi jalannya masih kabur. Berapa banyak hari ini umat Kristen jalan itu masih kabur. Mungkin secara iman dia yakin benar. Tapi sesungguhnya kalau dicekros dalam kebenaran itu masih ada perlu diterangi. Dan itu tugas kita yang sudah menerimanya. Bukan tugas orang lain. Maka itu kita bersama-sama ya. Mohon kira Tuhan Yesus memberikan hikmat. Agar apa yang kita bahas begitu singkat ini. Nanti kalau Bapak Ibu yang mau minta penjelasan lebih jelas. Gereja dengan senang hati memberi penjelasan. Mungkin memakan waktu 10 kali bertemu. Gereja dengan senang hati menyambut saudara. Nah ini patut kita bawa dalam doa. Agar Tuhan Yesus sungguh-sungguh berkenan apa yang sudah kita renungkan. Di tempat ini akhirnya boleh menjadi satu penyegaran iman. Kita masing-masing yang diharapkan menjadi pemicu bagi kita. Untuk lebih mau mengetahui jalan keselamatan itu. Amin. Tuhan Yesus sungguh-sungguh-sungguh-sungguh-sungguh-sungguh.